Baik pemirsa seorang oknum guru di Mandailing Natal, Sumatera Utara ditangkap polisi setelah tega melakukan aborsi janin yang dikandungnya dan dibuang di saluran irigasi. Perbuatan kejam tersebut dilakukan lantaran diduga pelaku malu hamil di luar nikah. Tak ada rot penyesalan di wajah RI, seorang guru honorer yang baru saja diamankan saat reskim polores Mandailing Natal dan polosek penyembuhan karena diduga mengaborsi dan membuang janinnya di saluran irigasi. Irikasi desa hutabaharkot, Lombang, Mandailing Natal. Saat diperiksa polisi, RI terus berkelit dan membatah bahwa sengaja menggugurkan kandungannya. Kasus dugaan aborsi ini terungkap berkat laporan warga. Sebelumnya warga menemukan sosok janin yang diduga telah berumur 6 bulan kandungan di sebuah saluran irigasi pada Senin lalu. Tak diketahui siapa yang tega membuang janin tersebut ke saluran irigasi karena baru pertama kali pembuangan janin terjadi di desa hutabaharkot, Lombang. Usut punya usut, warga bersama polisi akhirnya mencerigai RI karena pelaku diketahui sebelumnya dalam kondisi hamil namun tak bersuami. Setelah kita interogasi itu adalah hasil gelap, hubungan gelap dengan pacarnya atas nama Eng. Penyidik ini masih kita melakukan tetap penyelidikan dan kita harus memanggil mantri yang menolong dia. Dan temannya, Inang Udanya ya, Mama Udanya lah yang menemani dia ke sungai tersebut untuk mengeluarkan biaya itu. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 346 KUHP tentang aborsi dengan hajaman hukuman 4 tahun bejarah. Dari Mandelik Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Obis, AY News melaporkan.